Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka. Pasalnya, Gibran mengangkat isu soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE saat debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu menilai, SGIE bukanlah topik sembarangan. Menurut Erick, keuangan syariah punya peran penting bagi perekonomian nasional. Atas dasar itu, Erick mengapresiasi Gibran sebagai pemimpin muda yang berkomitmen pada ekonomi syariah. Hal itu diungkapkan Erick melalui unggahan di akun media sosialnya pada 24 Desember 2023. Topik SGIE ini adalah topik yang Hanlat dibahas di depat Cawapres tadi. Dan saya sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah punya beberapa pemikiran untuk dibagi apresiasi untuk Mas Gibran yang sudah menandat isu SGIE. Ini bukan topik sembarangan. Ekonomi dan keuangan syariah itu krusia, terutama bagi kita di Indonesia. Saya mengapresiasi para pemimpin, utamanya pemimpin muda yang punya komitmen pada ekonomi syariah. Erick menyebut Indonesia berada di peringkat keempat negara dengan indikator ekonomi syariah terbaik secara global. Peringkat itu di bawah Malaysia yang menduduki peringkat pertama. Kemudian Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang masing-masing di peringkat dua dan tiga. Erick menilai Indonesia punya potensi besar menjadi nomor satu di SGIE. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mendongrek keuangan syariah nasional. Sebagai informasi, SGIE adalah indikator ekonomi Islam global. Peringkat SGIE ditentukan dari sejumlah indikator. Seperti keuangan Islam, makanan minuman halal, kosmetik dan obat-obatan halal, lalu perjalanan ramah muslim, fashion syariah, serta media dan rekreasi bertema Islam. Terima kasih telah menonton!